Dugaan sabotase menguat kondisi helikopter Presiden Iran sebelum jatuh diungkap oleh pilot Rusia Dugaan sabotase dalam kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Iran, Ebrahim Raisi, semakin menguat Salah satu korban selamat membantah jika cuaca buruk menjadi penyebabnya Salah satu korban selamat membantah jika cuaca buruk menjadi penyebabnya Selain itu, seorang pilot Rusia juga mengungkap kondisi helikopter yang ditumpangi Raisi Dikutip dari kantor berita Irna, Golam Hussein Ismail berada di salah satu dari tiga helikopter delegasi pejabat Iran Menurutnya tidak ada sama sekali kabut yang menghalangi helikopter saat terbang Hanya ada sepetak awan kecil di atas tebing dan pilot yang membawa Raisi telah menginstruksikan agar helikopter terus bergerak di atas awan Rombongan pejabat yang ikut mengantarkan Raisi juga tidak merasakan turbulensi berlebih Esmaili pun membantah bahwa gangguan cuaca menjadi pemicu kecelakaan Ia baru sadar ketika pilot memutar balik karena salah satu helikopter tiba-tiba hilang Helikopter yang ditumpanginya mengitari lokasi berkali-kali dan mencoba berkomunikasi dengan helikopter Raisi Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil Akhirnya pilot terpaksa melakukan pemudaratan darurat di tambang tembaga sungun Sementara itu dikutip dari Sputnik Globe seorang pilot di helikopter Rusia Fadim Bazikin juga memberikan pandangannya terkait insiden ini Ia sangat yakin helikopter yang ditumpangi Raisi sudah dilengkapi mesin baru meski ketinggalan zaman Ikuti terus berita aktual lainnya jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan